Bang masuk botol kelima kok malah iritasi ya gatel-gatel sehariannya Bang ini kejadiannya sama seperti gua dulu waktu awal-awal oles udah jalan dua sampai tiga botol baru kena iritasi ataupun efek samping yang parah pada saat itu dan gua sempat stop oles sekitar dua mingguan gak oles karena iritasinya itu parah banget sampai ke leher itu merah-merahan sampai luka gitu karena gua garuk ya jadi luka terus pas itu masih gua oles pas dah saat iritasi dan lukanya itu kena cairan minoxidil dan menjadi lebih parah dan sembuhnya lebih lama gitu jadi gua berinisiatif stop oles sekitar satu sampai dua minggu sampai iritasinya meredah pada saat udah redah gua lagi dan masih terjadinya iritasi tapi gua paksain oleh sampai akhirnya kulit gua bisa beradaptasi dengan cairan minoxidil dan ini biasanya juga sering terjadi untuk para pejuang berewok di satu sampai dua botol pertama itu enggak terjadi iritasi tapi setelah botol ketiga keempat kelima baru terkena iritasi dan untuk sarannya dari gua gua saranin jika iritasinya enggak terlalu parah kayak gua waktu itu lanjut aja oles dan untuk menghilangkan rasa gatel-gatelnya ataupun iritasinya kalau gua dulu tuh gua kompres pakai air hangat ya pakai air hangat asa sebelum oles ataupun setelah oles ataupun setelah pada saat gatel-gatel itu dikompres dengan air hangat untuk meredahkan iritasi dan gatel-gatelnya Hai terus kalau bisa ya setelah oleh itu gunakan pelembab khusus wajah kalau gua saranin gunain aloe vera ya untuk meringankan iritasi dan gatel-gatel dan jika gatel-gatelnya itu udah parah gua saranin juga jangan sampai digaru biasanya kalau kita garu itu terjadinya leset-leset ataupun luka-luka dan jika kita masih oles minoxidil akan menyebabkan luka itu lama sembuh dan biasanya lukanya menjadi melebar terima kasih Terima kasih.